Pada HTML, selain membuat table untuk menampilkan beberapa data, kita juga bisa membuat list. Saya akan tulis komentar, list pada HTML. List sendiri ada tiga di HTML. Yang pertama adalah unordered list atau list yang tidak berurutan. Penggunaannya dengan menggunakan tag ul, seperti ini, pakai tanda penutup. Dan listnya berada di antaranya, selalu dimulai dengan tag li, dan ditutup. Misalnya ini adalah list dari nama-namanya juga. Saya akan tulis ilmen, lalu yang berikutnya adalah end. Kita lihat hasilnya, hasil unordered list seperti ini. Jadi listnya tidak berurutan, dia secara default atau standarnya menggunakan titik seperti ini. Sekali lagi, semua tampilan HTML bisa kita ubah pada CSS. Jadi sabar, karena di HTML kita hanya belajar membuat strukturnya aja belum menghias. Lanjut lagi, ada list yang lain, masih dengan data yang sama. List yang kedua namanya ordered list atau list yang berurutan. Bedanya, secara otomatis ordered list ini akan diberikan nomor oleh HTML. Ada banyak pilihan nomor, bisa menggunakan romawi, misalnya bisa menggunakan alfabet, dan lain-lain. Itu dua list pertama, kita masuk yang terakhir, yaitu data list, di mana kita mulai dengan DD seperti ini. Bedanya sendiri, maaf, DL maksud saya. Bedanya sendiri, data list ini cukup jarang digunakan, dan dia digunakannya ketika listnya ini punya deskripsi masing-masing. Untuk teks biasanya, kita menggunakan DT, singkatan dari data term. Misalnya, Hilman ini kita mau kasih keterangan. Kemudian, keterangannya kita tulis di bagian DD-nya. Langsung setelah DT, kita menulis DD atau data description. User pertama sekolah coding. Dan kita buat berikutnya untuk Andy. Bisa ditebak user kedua sekolah coding. Jadi tergantung apa yang mau dijelaskan. Ini dia tampilannya, listnya seperti ini, lalu dia akan memberi jarak untuk deskripsinya. Saya rangkum lagi, ada beberapa cara untuk membuat list pada HTML. Yang pertama, UL atau unordered list. Unordered list artinya listnya tidak berurutan. Yang kedua adalah OL, ordered list, listnya berurutan. Yang ketiga adalah data list, untuk kalau ada deskripsinya. Untuk ordered list dan unordered list, kita selalu menggunakan tag li untuk menampilkan daftar dari listnya. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.